Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Leo, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan Zodiac Leo Di bulan Mei Tahun 2023 Nah seperti apa Yang akan terjadi dan juga dirasakan Oleh teman-teman Leo, kita akan bahas Lengkap semuanya Mulai dari karir, asmara, pekerjaan Keuangan, hingga Tendensi-tendensi yang Lainnya, dan saya rasa memang Ini adalah waktu yang tepat Untuk teman-teman Leo melihat video ini Dan di hadapan teman-teman Leo Sudah ada satu kartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi, dan langsung saja Inilah ramalan lengkap Untuk teman-teman Leo Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Oke langsung saja Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan Mei Tahun 2023 Ini harus hati-hati Karena apa Teman-teman Leo Memang di bulan Mei ini Kita bukan menakut-nakuti Tapi lebih cenderung kepada Supaya Teman-teman Leo Lebih berhati-hati Karena apa Dari awal Sampai dengan akhir Di bulan Mei Tahun 2023 Untuk teman-teman Leo Kau masih akan menemui Beberapa orang Yang tidak relevan Di dalam posisi kehidupan kamu Masih Terlalu banyak Orang-orang Toksik Yang berada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Untuk teman-teman Leo Memang kamu harus Betul-betul waspada Kamu harus betul-betul Berhati-hati Dengan siapapun itu Di dalam lingkungan Sekitar kamu Karena apa Orang-orang yang jahat Orang-orang yang licik Orang-orang yang bisa Menjatuhkan kamu Menjungkalkan kamu Itu dari awal Sampai dengan akhir Bulan Mei Tahun 2023 Ini sangat luar biasa Terasa Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Saya berharap Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu berada Dalam satu keadaan Yang seharusnya Bisa untuk lebih paham Yang seharusnya Bisa untuk lebih Mengerti Dengan segala situasi Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Dan bahkan Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo sendiri Kamu pada hari ini pun Sampai dengan nanti Di akhir bulan Mei Tahun 2023 Kamu juga cukup kaget Ternyata orang yang Selama ini Kamu anggap baik Orang yang selama ini Kamu anggap Yang mungkin Biasa-biasa saja Tetapi ternyata Bisa memunculkan Bisa menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Makanya Di sini Video ini Saya wanti-wanti Bukan untuk ketakutan Tetapi untuk Kewaspadaan Teman-teman Leo Terhadap beberapa pihak Terhadap beberapa orang Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Usaha pekerjaan Memang ini cukup Riskan ya Di minggu pertama Mungkin kamu masih Merasa Oh inilah Biasa-biasa saja Tidak ada perkara Tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus Dicemaskan Secara Belebihannya Segala situasinya Masih Biasa-biasa saja Tetapi ketika Memasuki Minggu kedua Di sini Hati-hati Untuk teman-teman Leo Ada berusaha Orang yang Memecah Fokus kamu Memecah Tujuan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo pun Kamu juga harus bisa Untuk Lebih berhati-hati Harus bisa Untuk lebih Waspada Dengan orang-orang Seperti itu Dan terus bagaimana Ketika kamu sudah Terlanjur Berinteraksi Dengan orang-orang Yang seperti itu Ya ketika memang Sudah terlanjur Berinteraksi Dengan orang-orang Yang seperti itu Ya tidak ada Pilihan lain Bagi teman-teman Leo Ya kamu juga Harus bisa Untuk lebih tenang Harus bisa Untuk lebih sabar Di dalam Menyikapi Beberapa perkara Beberapa Persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Hati-hati Pokoknya Dengan orang-orang Yang bisa Mencegah Terjadinya Keberhasilan Di dalam Diri kamu Apalagi ya Lingkungan Pekerjaan Kamu Di sini Bagi teman-teman Leo yang Bekerja Saya katakan Emang tidak Semua orang Yang ada Di pekerjaan Kamu itu Adalah Orang baik Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Leo Kamu juga Harus bisa Untuk lebih Waspada Kamu juga Harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Dengan beberapa Pihak yang Seperti itu Di dalam Kehidupan Kamu Karena ya Biar bagaimanapun Di sini Saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo pun Kamu juga Harus bisa Untuk lebih Memahami Harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Lagi Dengan berbagai Macam hal Dengan berbagai Macam posisi Yang ada Di dalam Pekerjaan Kamu Tetapi Kamu juga Harus tetap Fokus Meskipun Ada orang Yang menyakiti Kamu Ada orang Yang menzolimi Kamu Dan segala Macam Tetapi Di sini Saya tetap Menyampaikan Untuk teman-teman Leo Kamu juga Harus tetap Fokus Dengan apa Yang kamu Kerjakan Dengan apa Yang kamu Lakukan Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jangan sampai Kamu terlalu Terprovokasi Terlalu Terpengaruh Dengan orang-orang Yang seperti itu Dan di dalam Usaha Di dalam Pekerjaan Bagi teman-teman Leo Kamu juga Harus punya Fokus Jangka Penjang Kenapa Kamu memang Seringkali Menyerah Dengan beberapa Masalah Yang ada Di dalam Situasi Jangka Pendek Kamu Padahal Memang Dengan Situasi Jangka Pendek Yang ada Itu juga Bisa Mempengaruhi Keberhasilan Kamu Dalam Jangka Yang Panjang Jadi Ketika Memang Dari Awal Sampai Dengan Akhir Bulan Mei Tahun 2023 Ini Masih ada Beberapa Perkara Masih ada Beberapa Permasalahan Kamu juga Jangan Menyerah Dengan Kegagalan Yang ada Di bulan Mei Ini Kenapa Kamu punya Tujuan Jangka Panjang Yang harus Bisa Untuk Lebih Kamu Fokuskan Jadi Jangka Pendek Ketika Ada Masalah Dihadapi Termasuk Orang-orang Yang Masih Menghalangi Kamu Di dalam Hal itu Harus Ada Keberanian Untuk Menghadapi Seperti Itu Dan Hati-hati Kamu Jangan Selalu Terdistraksi Atau Dirusak Dengan Mudahnya Dirusak Kedamaian Kamu Oleh Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kamu Karena Kamu Juga Harus Bisa Memproteksi Atau Melindungi Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kenapa Ketika Kamu Tidak Fokus Kamu Sulit Konsentrasi Maka Ini Akan Membuat Kamu Merasa Kehilangan Fokus Untuk Mencapai Sesuatu Nah Apa Yang Menghilangkan Fokus Itu Salah Satunya Adalah Orang-orang Yang Ada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Jadi Di Bulan Mei Awal Sampai Dengan Akhir Singkirkan Siapa Saja Yang Berpotensi Merusak Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kamu Juga Harus Paham Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Jangan Sampai Kamu Terlalu Bergaul Dekat Artinya Jaga Jarak Dengan Orang-orang Yang Berpotensi Untuk Membuat Kamu Berada Dalam Satu Posisi Yang Bermasalah Dalam Kehidupan Usaha Ataupun Pekerjaan Kamu Dan Poin Berikutnya Secara Posisi Rezeki Secara Posisi Rezeki Di Bulan Mei 2023 Dari Awal Sebenarnya Bisa Kita Katakan Cukup Terasa Terlepas Dari Bagam Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Di Minggu Pertama Sampai Dengan Pertengahan Bulan Mei Tahun 2023 Ini Saya Rasa Memang Bagi Teman-teman Leo Kamu Merasakan Betul Adanya Situasi Situasi Yang Berkembang Adanya Situasi Situasi Yang Cukup Baik Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Ada Situasi Yang Terus Berkembang Di Dalam Posisi Rezeki Kamu Dan Bahkan Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Sendiri Kamu Dalam Keadaan Yang Bisa Memahami Kamu Dalam Keadaan Yang Bisa Mengerti Terkait Dengan Apapun Yang Ada Terkait Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Di Fase Pertengahan Mungkin Kamu Disini Harus Mengerim Terkait Dengan Posisi Pengeluaran Karena Di Pertengahan Mei Tahun 2023 Sepertinya Ada Beragam Potensi Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Leo Kamu Di Minggu Kedua Sampai Dengan Pertengahan Ini Harus Bisa Lebih Diperhatikan Lagi Terkait Dengan Kondisi Keuangan Kamu Tetapi Teman-teman Leo Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Kamu Selalu Bisa Untuk Memulihkan Selalu Bisa Untuk Istilahnya Apa Membuat Keuangan Kamu Kembali Bangkit Setelah Jatuh Ada Kebangkitan Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jadi Kamu Juga Harus Bersyukur Dengan Situasi Yang Baik Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Karena Selalu Saja Ada Kebaikan Kebaikan Yang Kamu Terima Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Di Sisi Yang Lainnya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Disini Saya Lihat Memang Ada Beberapa Indikasi Rezeki Rezeki Yang Tak Terduga Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Finansial Jadi Bagi Teman-teman Leo Kamu Harus Selalu Bisa Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Selalu Bisa Bersyukur Dengan Hal Yang Positif Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Rezeki Tak Terduga Baik Itu Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Yang Bisa Dirasakan Dan Diterima Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Dan Di Sisi Yang Lainnya Secara Aspek Kesehatan Secara Aspek Kesehatan Fisik Yang Sakit Kepala Kemudian Juga Cumleng Dan Segala Macem Itu Memang Masih Bakal Dirasakan Oleh Teman-teman Leo Jadi Bagi Teman-teman Leo Memang Menjaga Kesehatan Fisik Yang Terlalu Berat Mungkin Kenapa Bisa Sakit Kepala Karena Saking Adanya Banyak Masalah Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Itu Juga Mempengaruhi Situasi Kesehatan Kamu Sehingga Ketika Kamu Mumat Ketika Kamu Sakit Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Disini Walaupun Sakit Kepala Tetapi Kamu Juga Harus Bisa Fokus Untuk Mengerjakan Apa Yang Bisa Kamu Kerjakan Dan Kamu Juga Harus Menjaga Kesehatan Kamu Berpikir Berlebihan Itu Ya Monggo Silahkan Boleh Boleh Saja Tetapi Kamu Juga Harus Waspada Kamu Juga Harus Berhati Hati Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Mumet Sakit Kepala Itu Hal Yang Wajar Ketika Memang Saking Banyaknya Perkara Saking Banyaknya Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Juga Rentan Terhadap Pilek Jadi Kamu Juga Harus Berhati Hati Untuk Menjaga Kesehatan Kamu Mungkin Ada Beberapa Alergi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Tapi Kesehatan Fisik Juga Harus Lebih Diperhatikan Di Samping Kesehatan Fisik Kesehatan Mental Juga Harus Dijaga Tadi Di Awal Sudah Kita Sampaikan Ada Orang Toksik Yang Ada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Jadi Untuk Menjaga Kesehatan Mental Untuk Teman-teman Leo Kamu Juga Jangan Sampai Terlalu Banyak Menghabiskan Waktu Dengan Orang Negatif Itu Hanya Akan Menghambat Beberapa Pertumbuhan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Jadi Untuk Menjaga Kesehatan Mental Pastikan Untuk Teman-teman Leo Kamu Jangan Terlalu Bergaul Dengan Orang Yang Salah Kamu Harus Ada Keberanian Bagaimana Untuk Melepaskan Hal-hal Negatif Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Kenapa Keberanian Ini Sangat Penting Sekali Untuk Bisa Bertransformasi Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Terus Bertumbuh Untuk Menjadi Diri Kamu Sendiri Jadi Orang-orang Yang Toksik Orang-orang Yang Memberikan Dampak Negatif Sebisa Mungkin Harus Bisa Disingkirkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kenapa Teman-teman Leo Harus Teman-teman Leo Harus Bisa Mengerti Dengan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Berikutnya Secara Posisi Hubungan Asmara Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Secara Posisi Hubungan Asmara Memang Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Bagi Yang Sudah Menikah Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Saya Rasa Memang Tidak Terlalu Ada Masalah Yang Harus Dicemaskan Tidak Terlalu Ada Perkara Yang Harus Dihawatirkan Karena Secara Posisi Rumah Tangga Untuk Teman-teman Leo Sendiri Bagi Kamu Yang Sudah Menikah Saya Rasa Memang Kamu Cukup Bisa Mengerti Kamu Cukup Bisa Untuk Memahami Dengan Beberapa Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Secara Posisi Rumah Tangga Pemahaman Komunikasi Dan Penyelesaian Masalah Ini Merupakan Hal Yang Cukup Baik Ini Merupakan Hal Yang Cukup Positif Yang Bisa Diterima Dan Bisa Didapatkan Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Dan Bahkan Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Posisi Kamu Pada Kondisi Saat Ini Betul-betul Bisa Menjaga Hal-hal Yang Baik Menjaga Hal Yang Positif Di Dalam Kondisi Rumah Tangga Kamu Memang Ada Emosi Tetapi Teman-teman Bisa Menjaga Emosi Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Bagi Yang Belum Menikah Saya Rasa Memang Cukup Ini Tegas Menyikapi Beberapa Masalah Yang Ada Walaupun Terkadang Ketegasan Kamu Disalah Artikan Oleh Pasangan Sehingga Memunculkan Beberapa Hal Yang Bermasalah Tetapi Saya Rasa Ini Juga Merupakan Hal Yang Positif Juga Merupakan Hal Yang Baik Yang Bisa Diterima Dan Juga Bisa Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Ini Juga Merupakan Hal Yang Baik Ini Juga Merupakan Hal Yang Positif Di Dalam Posisi Asmara Kamu Dan Bagi Teman-teman Leo Yang Single Hanya Tinggal Butuh Keberanian Saja Untuk Mengungkapkan Apa Yang Sebenarnya Kamu Rasakan Ketika Memang Kamu Belum Ada Keberanian Kamu Jangan Berharap Banyak Jadi Untuk Bisa Membuat Hati Kamu Terbuka Untuk Bisa Ada Yang Mengisi Kekosongan Di Dalam Hati Kamu Di Bulan Mei Tahun 2023 Kamu Harus Ada Keberanian Untuk Menyampaikan Segala Sesuatu Yang Kamu Rasakan Di Dalam Kondisi Kehidupan Kamu Jadi Tetap Bersyukur Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Inilah Kemungkinan Besar Yang Akan Terjadi Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Leo Di Bulan Mei Tahun 2023 Ini Resonet Tidak Resonet Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Leo Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Hati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Saya Jawi Janti Lepur Dini Pang Astuti J Hadid Diningrat Rahayu Sakung Demadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai